Baik, Pemisah terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Navan Haji Gustaw Utama, beliau adalah analis dari para mas sekuritas. Baik, Mas Navan, kita akan lanjutkan kembali begitu informasi yang tadi sempat tertunda adalah sektor perbankan begitu. Bagaimana Anda melihat, akankah pendirian dari bank emas ini bisa menjadi sentimen yang cukup kuat, paling tidak untuk mendongkrak dari sisi emiten-emiten perbankan yang tercatat di pasar modal? Baik, disini kalau tanda dari kinerja index dan finance ini makin mengalami uptrend ya, makin mengalami uptrend dan mudah-mudahan kalau misalnya jika kebijakan pemerintah tersebut sudah terjadi, yang namanya kebetulan bulian bank. Ya, makanya itu ini kan juga bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong kinerja pertumbuhan pasar di tanah air. Dan memang kalau kita tahu bahwasannya diperbankan pun juga terdapat untuk kerja perbankan. Jadi ini juga merupakan bagian dari penjaman perbankan untuk meningkatkan tasak lola yang baik maupun juga yang sehat, agar bisa tercipta atau meningkatkan kinerja kekayaan daripada perbankan sendiri. Jadi dengan adanya bulian bank tersebut ya, saya sikir ini juga akan mendapatkan katalis positif dari adanya potensi peningkatan kinerja pressuring daripada perbankan itu sendiri. Jadi kekayaan perbankan akan meningkat, maka dari itu ini juga akan mengalami daripada peningkatan kinerja fundamental perbankan. Begitu kan, karena kalau kita tahu kan masa saat ini saja masih terjadi aktivitas di kredit, dan ini pun juga memang kalau di saat pandemi pun juga menyebabkan kinerja perbankan tekan, kreatif-tekan daripada misalkan margin yang begitu. Tapi dengan adanya bulian bank ini, mudah-mudahan itu saya pikir ini bisa menjadi salah satu cara dicertifikasi ya daripada perbankan, dari perbankan itu menyebabkan kinerja bunda metal, itu yang paling esensial kalau menurut saya begitu ya. Oke, karena kita tahu juga emas ini menjadi salah satu lindung nilai juga ya, seperti yang Mas Tafan katakan begitu ya. Hedging tentunya bagi para investor, dan ini dengan adanya penerian bank emas sendiri, apakah akan benar-benar dimanfaatkan? Akankah justru terjadi switching investasi nih nantinya? Kalau menurut saya, untuk switching investasi memang harus dilakukan dengan adanya berbagai pertimbangan tertentu. Oke. Kalau kita melihat dari terjadi fenomena kenaikan harga komoditas hingga saat ini, juga saya pikir, kelihatannya para pasar juga tertarik untuk berinvestasi di sektor logam mulia atau konsum komoditas secara berkenambungan. Tapi kita juga melihat di kinerja daripada stock market, ya misalkan dari di Indonesia sendiri, khususnya, apakah juga di negara maju, itu pun juga trennya ya, dari kinerja index itu juga makin juga trennya positif gitu ya. Seiring dengan adanya risafrik, perekonomian, baik itu, jadi di global, apakah juga jadi di domestik. Namun, kalau misalkan bisa terjadi, ini kewakilan itu sebenarnya terjadi akselerasi daripada kinerja kesumbuhan ekonomi. Sehingga, harus akan timeline, harus bisa katalifikasi daripada kinerja maju. Jadi, sehingga para pasar pun juga tentunya meningkatkan investasi di sektor pasar modal juga. Begitu, kalau menurut saya, agak saya bisa menciptakan peningkatan return daripada kinerja protokolnya yang lebih optimal. kalau misalnya kita sudah bisa pilih-pilih dari sekarang, apakah The Big Four ini yang masih menjadi andalan dari Mas Nafan ya, misalkan kalau untuk kinerja Bank Buku saya pikir mereka mampu menjalankan mitigasi dengan baik, ya buat bahkan kinerja NCO pun juga masih berhasil di sekitar 3% bawah, begitu ya dan juga penerapan good to cover governance pun juga berjalan dengan optimal, dan kita tahu juga ini juga persenal ini juga memasuki periode dividen, dimana Bank Buku 4 pun juga termasuk yang komitmen dalam yang rajin pula menggantikan dividen setiap tahun, bagi pandemi, tapi komitmen juga terdapat sebagian dividen yang dilakukan oleh Bank Buku 4, itu tidak sangat benar sekali bagi para investor untuk meningkatkan perpilihan pahamnya, memperinvestasi secara jangka panjang dan juga fundamental perbankan pada tahun ini sudah menurut saya sih, memang sejogianya sudah ada terjadi peningkatan daripada kinerja ya dari peningkatan potensi peningkatan net margin, begitu karena kalau kita tahu kinerja putuan ekonomi yang timah pun juga ini ilanisasi dengan adanya optimalisasi daripada kinerja putuan oke mas Tafan, indeks harga samgabungan di awal pekan ini kembali lagi mengalami rebound ya kenaikan hampir mendekati level 1% begitu sekitar 0,84% di level 6.311 dan bagaimana saham-saham perbankan kita tahu pada pekan lalu justru yang menekan indeks harga samgabungan ya hingga mengalami perlemahan yang cukup dalam begitu apakah rebound juga terjadi pada hari menurut sektor perbankan dan juga bisa dimanfaatkan dengan adanya sentimen tadi pembentukan bank mas atau bullion bank sendiri oke disini kalau kita tahu memang sentimen-sentimen yang positif tersebut saya pikir ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk peningkatan akumulasi ya peningkatan akumulasi terutama saham-saham yang memang kategori big cap yang juga bikin jenisnya fundamental yang baik ya kalau kita tahu memang kalau dari perbankan itu pun motor yang menjadi penguatan indeks di tax finance itu terdapat ada BNB-CM BNB-CM BNB-CPR itu yang paling yang paling yang paling yang paling yang paling sama misalnya gitu ya tapi juga kita juga melihat kalau kalau daripada kinerja indeks pada hari itu juga tentunya ini hari ini kebetulan sektor-sektor lainnya mengalami kinerja pertumbuhan yang positif gitu ya bahkan disini kita berkata ada anti-culture maupun juga ada ya anti-culture disini yang tercatat mengalami pertumbuhan di atas 1,2% ya untuk hari ini begitu kita berkata 1% jadi ini kelihatannya untuk semua sektor ini terapresiasi ya karena positif oke mas nafan berikut ini kita akan sampaikan kembali informasi terkait dengan emiten update ya untuk pemirsa IDXN mungkin bisa menjadi pilihan investasi juga bagi mereka tentunya dalam menyikapi perdagangan hari ini dan pemirsa berikut adalah emiten update yang pertama kami sampaikan dimana pevindo menaikkan peringkat dari semen Indonesia dengan kode sam SMGR yang menjadi AA plus kemudian smart friend dengan kode sam frame yang merauh pendapatan usaha 9,41 triliun rupiah di tahun 2020 lalu atau naik hingga 34,62% dibandingkan dengan tahun 2019 sementara Adaro Energi kita tahu ADRO turun sekitar 36% secara tahunan di tahun 2020 itu dia salah satu kinerja yang mengalami tekanan dari sisi laba inti dari PT Adaro Energi kemudian selanjutnya ada pevindo yang menegaskan kembali peringkat untuk AAA untuk bank BCA dengan kode saham BBCA selengkapnya bisa anda saksikan di layar televisi anda kita akan fokus di salah satu yang adalah smart friend telekom seperti yang bisa anda saksikan di layar televisi anda kita lihat ini yang berhasil meraih pendapatan usaha sekitar 9,41 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 kinerja pada penutupan akhir pekan lalu mengalami tekanan 2,25% di level 87 sementara kinerja dalam 6 bulan terakhir minus 11,2% dan P.I. ratio minus 9,38 kali dengan market cap yang mencapai 22,9 triliun rupiah sedikit kita ulas terkait dengan friend ini analisis anda seperti apa ini Mas Nafan oke disini kalau untuk prank memang kita tahu bahwasannya terjadi peningkatan pendapatan dari itu sendiri masa dari itu juga otomatis juga beban waktu itu netlock itu juga melalami penyusutan peningkatan jadi peningkatan karena jadi kenaikan pendapatan itu sekitar 4% untuk kosher year on year pada tahun 2020 begitu tentunya juga perbaikan kinerja fundamental ini pun juga diapresyasi positif oleh para pelaku investor karena memang dari sisi teknikal pun juga tepat menyentuh posisi harga terendah di level 51 pada awal Februari pada tanggal 1 Februari tapi pada akhirnya rebound ya ke level 88 pada hingga saat ini dan memang kalau kita melihat dari titik terendah di 51 sementara ini sudah breakout di level dari level 84 bagi kepentingan sama pekeran harga sama di atas harga 84 semestinya seyogianya lektor resisten friend yang tertinggi yang paling puncak itu mesti di uji di level 127 jadi wajar saja kelihatannya para pelaku pasar boleh masakan dalam rangka kumulasi daripada friend mudah-mudahan friend ini ada aksi korporasi yang berkelanjutan dari sisi dari sisi penerbitan laksan high issue misalkan begitu karena ini juga penting sekali misalkan investor pun juga mengetahui adanya memanfaatkan dari high issue tersebut misalkan dalam hal anti-bisnis ini juga selesai salah satu prosesi oleh para pelaku investor mas tapi anda masih merekomendasikan tidak friend sebenarnya untuk menjadi bagian dari portfolio atau masih wet and see sebenarnya oke disini kalau disini kalau misalkan jika sederakan harga sometime ini sudah berhasil breakout di level di level ini ya oke sudah breakout ya oke ya memang dari sisi akumulasi bisa dilakukan untuk akumulasi walaupun misalkan untuk level support yang perlu dicermati itu bisa di level 70 berdasarkan menurutnya average 20 support ya sementara level resistance ini mesti di level 127 begitu ya baik itu dia range antara 70 sampai dengan 127 ya bergerakan dari friend begitu ya bisa diakumulasi pilihan identifasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDXN dan Mas Afan kita akan jeda kembali sebentar ya pemirsa jangan berdenyek dari tempat anda kami akan kembali usai pariwara berikut ini